Di akhir episode 4, kita diperlihatkan bahwa Kuilge berhasil menjebak Ichigo dan menutup jalan masuk ke Soul Society dengan penjara Reishi miliknya Alhasil, kali ini Ichigo pun mau tak mau Harus mengeluarkan beberapa kali Getsuga Tensou untuk menghancurkan penghalang tersebut Masalahnya, semua serangan tersebut benar-benar tak mempan ke penjara Kuilge Di saat itulah, akhirnya Akon berhasil mengontak Ichigo Namun saat teleponnya diangkat, Ichigo hanya mendengar jeritan orang-orang yang terbantai oleh pasukan Kuilge Di saat yang sama, Kuilge masih berurusan dengan Urahara, Yasutora Sado dan Orihime Inoue sambil memeluk Nelio Akan tetapi saat hendak menghabisi mereka semua Tiba-tiba Kuilge tersebut terbelah menjadi dua oleh tebasan pedang yang kuat Dengan demikian, riwayat Kuilge berakhir sampai di sini Akan tetapi, masih belum jelas pedang milik siapa yang telah menghabisi Kuilge OP Rupanya medali milik para Sternritter tidak hanya mencuri bankai milik para Kapten Asnot sendiri menunjukkan bahwa ia juga bisa memakai bankai milik Byakuya Senbon Zakura Kageyoshi dan menggunakannya untuk menghajar Sang Kapten Byakuya masih mencoba bertahan dan memakai shikainya untuk membalas serangan tersebut Meskipun telah berusaha keras, perbandingan kekuatan Byakuya dan Asnot benar-benar tak seimbang Byakuya benar-benar telah kena serangan mental dan kehilangan kartu Asnya Sedangkan Asnot unggul dengan gabungan kekuatan pribadinya dan juga bankai milik Byakuya Hasilnya sudah bisa ditebak, Byakuya akhirnya tumbang oleh serangan beruntun bankainya sendiri yang dipakai Asnot Tidak seperti para Kapten yang kesulitan melawan para Kuimsi, Zaraki justru berhasil membantai beberapa Sternritter sekaligus Hal itu terlihat saat ia memanggul tiga Kuimsi yang tewas ke hadapan Yuah dan Jugram Disinilah, kita juga bisa melihat sekilas pertarungan Zaraki melawan ketiga Sternritter tersebut Tanpa basa-basi, Zaraki langsung menyerang Yuah, terjadi ledakan yang besar Namun saat menyerang Yuah, pertarungan Zaraki justru berakhir dengan kekalahan di akhir episode Terungkapnya bentuk bankai milik Sasaki B Momen ini terjadi saat Yamamoto mengonfrontasi Driscoll yang hendak membunuh Hisagi Driscoll yang mengetahui bahwa targetnya muncul sendiri pun mengeluarkan bankai yang ia curi Koko Gonryo Rikyu Jurus ini sendiri memungkinkan pemiliknya bisa memanipulasi petir dan cuaca Saat melihat Driscoll melepaskan bankai yang ia curi Yamamoto langsung tahu bahwa Kuimsi inilah yang telah tega membantai Sasaki B dan mengambil bankainya Driscoll sempat mencoba menyerang sang komandan kapten dengan petir milik Sasaki B Akan tetapi, serangan tersebut rupanya tak berdampak banyak kepada Yamamoto Ia malah langsung mengatakan bahwa kemampuan tersebut masih tak ada apa-apa-apanya dibanding dengan versi Sasaki B yang berhasil menggores wajahnya dulu Yamamoto pun langsung menghabisi Driscoll Tanpa ampun dengan mengeluarkan api Ryujin Jaka hingga Kuimsi itu hamus terbakar tanpa sisa Pada saat itulah, akhirnya Yamamoto merasa benar-benar bisa mengucap selamat tinggal pada Sasaki B karena berhasil membalas perbuatan Driscoll Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk subscribe ya kawan, sampai di video lainnya, sampai jumpa